Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang berpulangkan keren Dan pendapat Imam Al-Muzani Muzani ini Syafi'i Sokhir Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya Ustadz Alhamdulillah sehat Alhamdulillah senang saya bisa berjumpa kembali Ustadz Alhamdulillah Dan kami informasikan insya Allah untuk live interaktif ini Di asuh oleh guru kita Al-Ustadz Nizar Nasa'ah Jabal Dengan pembahasan fikih praktis ilmu waris Dan kami informasikan juga untuk anda Pemirsa Fatwa TV dimana pun anda berada Untuk ingin mengajukan pertanyaan Silahkan anda bisa ajukan pertanyaan Melalui line telpon di 021-2123-2333 021-2123-2333 Dan sambil menunggu penelpon masuk Ustadz seperti biasa kami minta mohon Nasihat pembukaannya Ustadz Teman-teman saya Ya Bismillah Alhamdulillah Salatu wassalamu ala rasulillahi wabarakatuh Pemirsa Fatwa TV yang dimuliakan oleh Allah Pendengar radio yang tergabung dalam acara ini Semoga Allah SWT memberikan ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya Dalam Al-Quran Allah SWT berfirman Siapa yang mengikuti petunjukku Maka dia tidak akan sengsara Dan tidak akan sesat Dan tidak akan sesat Ini satu kaedah besar Bahwa siapa yang mengikuti petunjuk Allah SWT Maka tidak ada kesengsaraan dalam kehidupannya Baik dalam kehidupan dunia Walaupun di akhirat Wala yadil Dan dia tidak akan sesat Dia tidak akan keluar dari sirat Al-mustaqib Satu sisi kita melihat Innama amualukum wa'uladukum fitnah Sesungguhnya anak-anak kalian Harta-harta kalian itu fitnah Bisa memalingkan kalian dari jalan Allah Jadi Berkaitan dengan harta Berkaitan dengan kepemilikan Maka kita pun harus kembali kepada Hudaya Petunjukku kata Allah SWT Kembalilah kita kepada petunjuk Allah Baik dalam masalah harta Yang berkaitan dengan masalah muamala Bisnis Perdagangan Jual beli Ataupun berkaitan dengan masalah Pembagian dari harta peninggalan Ini Kita tidak keluar dari koridor Apa yang sudah Allah firmankan Dan apa yang sudah disabdakan oleh Rasulullah SAW Sehingga kepemilikan dari itu semua Harta-harta itu semua Pada akhirnya apa Kita tidak sesat Dan kita tidak sengsara Artinya Seseorang memiliki harta itu Baik dengan jalur bisnis Berdagangan Maupun dari jalur warisan Itu menjadikan dia Bahagia Dan menjadikan dia Sebagai hamba Allah Yang tetap bersyukur kepadanya Tapi jika tidak Kepemilikan harta Baik dengan jalur jual beli Bisnis Ataupun warisan Tidak dengan jalur Yang telah Allah Syariatkan kepada kita Keluar dari Quran Dan hadith Maka Akibatnya Seberapapun harta Yang dimiliki oleh seseorang Maka dia akan justru Menjadikan dia Yashqa Sengsara Dia akan keluar Dari sirat mustaqim Itulah yang terjadi pada Qawrun Abu Jahal Abu Lahab Umayyah bin Khalaf Dan kisah-kisah mereka Yang banyak Diceritakan oleh Allah Di dalam Al-Quran Kisah-kisah mereka Yang banyak Diceritakan Dalam sejarah Semoga kita Bisa terus Berjalan Kembali kepada Al-Quran Dan petunjuk Rasulullah Dalam segala urusan kita Wallahu'alam Assalamualaikum Maka suami sayalah Yang berhak Untuk mendapatkan rumah mereka Suami saya Muslim Ustaz Apakah hal ini Orang tua suami saya Kafir dan mereka Bercerai Si ibu Menikah lagi Dan mereka Tidak mempunyai anak Si ibu Dan suami barunya Membuat wasiat Di depan notaris Bahwa Jika mereka Meninggal dunia Maka suami sayalah Yang berhak Untuk mendapatkan rumah Mereka Suami saya Muslim Apakah hal ini Diperbolehkan Dalam Islam Ustaz Dari Erna Martono Di Jerman Ustaz Masya Allah Ya Bismillah Alhamdulillah Wassalatu Wassalamu Ala Rasulullah Waba'at Yang diatur Dalam masalah Warisan itu Adalah prinsip Sama agama Artinya Sebab Seseorang Mendapatkan warisan Itu adalah Sesama Muslim Jadi Orang yang beda agama Tidak akan mewarisi Jadi ini Berkaitan dengan Waris Mewarisi Tapi yang ditanyakan ini Bukan masalah waris Yang ditanyakan ini Adalah Masalah Wasiat Jadi jika Seseorang Semasa hidupnya Membuat wasiat Bahwa Hartanya dia ini Akan diberikan Kepada si Fulan Boleh gak Boleh saja Walaupun dia beda agama Tidak ada masalah Ya Tidak ada masalah Karena Yang diatur Dengan Prinsip Persamaan Dalam agama Artinya sama Harus sama Sama muslim Itu adalah Masalah Warisan Bukan masalah Wasiat Wallahu'alam Semoga bermanfaat Kepada Ibu Erna Martono Di Jerman Barakallahu'ikum Alhamdulillah Sudah ada Penelpon masuk Masalah Bismillah Assalamualaikum Fatwa TV Oh iya Mohon maaf Terputus Kita bacakan Pertanyaan dari Website Bismillah Dari Enang Rohiman Jawa Barat Bagaimana Bismillah Oh iya Dari teman-teman SCR Katanya ada Telepon Masuk Kita angkat Bismillah Assalamualaikum Fatwa TV Wa'alaikum Assalamualaikum Wabarakatuh Dengan siapa Dimana Bapak Pasamsi Di Jakarta Pasamsi Baik Silahkan Bapak Pertanyaannya Kalau Istri saya Yang Tiba-tiba Meninggalkan rumah Kemudian Setelah Sekian tahun Minta Harta Rumah itu Minta Separuh Seperti apa Ustaz Mohon maaf Bagaimana Bentuknya Bapak Mohon maaf Bisa Diulang Bapak Ya Istri saya Yang kedua Tiba-tiba Meninggalkan Rumah Kemudian Setelah Sekian tahun Namanya Berapa Lama Ya Mungkin Lima Sampai Enam Tahun Kemudian Kembali Minta Harta Separuh Dari rumah Itu Seperti itu Bisa Minta Kepada Siapa Dia Separuh Harta Ya Karena Kan Setelah Saya nikah Itu Saya kasih Rumah Terus Tiba-tiba Meninggalkan Rumah Setelah Lima Atau Enam Tahun Kemudian Kembali Minta Rumah Itu Separuh Barga Bapak Bapak Ceraikan Dia Tidak Tidak Oke Karena Ya Maaf Saya Nikah Kiri Ustaz Oh Gitu Ya Oke Terima kasih Pak Terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum Wabarakatuh Waalaikum Assalamualaikum Wabarakatuh Assalamualaikum Bismillah Alhamdulillah Assalamualaikum Assalamualaikum Wabarakatuh Jadi Seseorang Meminta Harta Pada Suami Yang Dia Tinggalkan Dia Meninggalkan Suaminya Sekian Lama Kemudian Tiba-tiba Dia Minta Harta Separuh Ya Ini Dasar Dia Meminta Hartanya Apa Dasar Dia Meminta Harta Separuh Itu Apa Kalau Dia Meminta Harta Atas Dasar Waris Karena Bahasan Kita Masalah Waris Tentu Tidak Ada Karena Yang Bersangkutan Masih Hidup Kalau Dia Meminta Uang Separuh Dari rumah Kepada Suami Yang Masih Hidup Tentu Ini Diluar Kontek Dari Pembahasan Ilmu Waris Karena Yang Bersangkutan Masih Hidup Pak Samsi Ini Masih Hidup Ya Tentu Dikembalikan Kepada Pak Samsi Pak Samsi Tidak Memberikan Yaitu Hak Bapak Atau Bapak Memberi Itu Hak Bapak Dasarnya Tentu Bapak Yang Tahu Dibalik Itu Seperti Apa Yang Jelas Ini Tidak Ada Sangkut Paut Dengan Pembahasan Masalah Waris Wallah Wa'alam Ibu Ibu Atas Jawabannya Semoga Bermanfaat Kepada Bapak Samsi Yang Di Jakarta Alhamdulillah Sudah Ada Penelpon Balik Assalamualaikum Fatwa TV Wa'alaikum 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 Dengan Siapa Dimana Ibu Dengan Ibu Ida Dari Palembang Baik Silahkan Ibu Pertanyaannya Assalamualaikum Wa'alaikum 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 Gimana Ibu Ida Alhamdulillah Sehat Pak Ustadz Alhamdulillah Sehat Ya Begini Pak Ustadz Saya ini Mau tanya Adik saya ini Minta tanyakan Sama Pak Ustadz ini Nah Begini Pak Ustadz Dia itu kan Punya Waris Pak Ustadz Nah Punya waris itu Warisnya itu Tidak dibagikan Sama Bapaknya ini Ustadz Nah Jadi Anaknya ini Dia itu Ingin meminta Pak Ustadz Bagaimana Apa boleh Apa tidak Ya Pak Ustadz Warisan dari siapa Ibu Ya itu kan Anu Warisan itu Punya ibunya Ibunya itu kan Punya warisan Dari kakeknya Pak Ustadz Terus Ibunya itu Meninggal Pak Ustadz Ya Ibunya meninggal Terus Bapaknya ini Istri lagi Pak Ustadz Nah Dia itu Ibunya tadi Meninggalkan Anak dua Pak Ustadz Laki-laki semua Nah Yang anak laki Satu-satunya Tadi Dekat sama dia Pak Ustadz Yang satunya Ada disini Adik saya Tadi mau Jatuh saya tadi Iya Dia itu Punya waris itu Sebidang tanah Pak Ustadz Begitu Nah Dia itu Disewakan Tapi Duit sewanya tadi Tidak dibagikan Sama anak-anaknya Ustadz Anaknya satunya tadi Satunya dibagikan Begitu Apa boleh Adik saya ini Meminta Pak Ustadz Ya Terima kasih Ibu Ida Bisa disimak Di televisinya Ya Cuman itu Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillah Alhamdulillah Wassalamualaikum Rasulullah Ini Kasus seperti ini Ini banyak Apa itu Menahan Warisan Seseorang Memegang Harta waris Memegang Harta waris Baik Suami yang meninggal Atau istri yang meninggal Lalu Si suami Atau istri yang hidup ini Memegang Harta warisan Ketika dia memegang Dia kendalikan Harta warisan itu Semau dia Ya Bisa bentuknya Dia menahan Tidak dibagi Sama sekali Karena dia seneng aja Memegang harta banyak Ya Kemungkinan yang kedua Dia menahan Plus Dibagi Kepada orang Yang dia sukai Saja Dia seneng sama Si Fulan Jadi kasih Sedangkan yang ini Karena dia gak cocok Gak suka Dia gak dibagi Nah Ini semua Bagian dari Kedoliman Apa itu Al-Zulm Itu kan Mengambil Hak orang lain Nah Kalau sudah seperti ini Namanya Mengambil Hak orang lain Ini Kedoliman Ini dosa besar Imam Ibn Kathir Rahimahullah Ketika menafsirkan Ayat yang ke-14 Dari surat An-Nisa Yang bicara Tentang waris itu Wama yata'adda Hududallah Siapa yang melampaui Batas dalam Hukum Allah Wama ya'asillaha Waya ta'adda Hududahu Siapa yang bermaksiat Kewada Allah Dan melampaui hukumnya Maka Allah Masukkan dia Kedalam neraka jahannam Ayat ini Datang Setelah Penjelasan Tentang hukum-hukum Waris Sehingga beliau Imam Ibn Kathir Mengatakan Barang siapa Yang tidak menerapkan Hukum waris Sebagaimana mestinya Atau dia Tidak ridha Dengan ketentuan Yang telah Allah Tetapkan Atau dia Membagikan Warisan ini Kepada orang Yang dia kehendaki Saja Dikasih kepada Yang dia suka Yang tidak dia suka Tidak dikasih Atau dikasih Sangat sedikit sekali Maka inilah Ancamannya Bagi mereka Wah Bahaya sekali Jadi apa Hendaknya Orang-orang yang Seperti ini Menahan harta Tidak membagikan Harta waris Hendaknya dia Bertobat Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Karena ini Kedoliman yang besar Walau Ya Masya Allah Bismillahirrahmanirrahim Atas jawabannya Semoga bermanfaat Kepada Ibu Ida Di Palembang Pertanyaan berikutnya Ustaz Ada di Website kami Bismillah Dari Enangrohiman Di Bekasi Ustaz Jawa Barat Bagaimana Hukum waris Sebagai berikut Seorang suami Meninggal Setelah Menyelesaikan Semua hutang Bi hutang Sisa harta 700 juta Hak waris Sebagai berikut Orang tua Ibu dari suami Tersebut Masih hidup Satu orang istri Satu anak laki-laki Satu anak perempuan Bagaimana Cara membaginya Ustaz Sukron Jazakolahu khair Ya Ini Seseorang wafat Dia meninggalkan Istri Kemudian Ibu Satu anak laki Satu anak perempuan Bagaimana Pembagiannya Pembagiannya Pertama Sang istri Karena Si suami ini Punya anak Walahunna thumunu Mimma taraptum Inka nalakum walat Bagi para istri Mendapatkan Seperlapan Dari harta Yang kalian tinggalkan Jika Kalian memiliki Anak Jadi istrinya Dapat Seperlapan Kemudian Wali abawai Hilikul liwah Hidin min huma Sudus Inka nalahu walat Bagi kedua orang tuanya Masing-masing Dari mereka Mendapatkan Seper enam Kenapa Karena Yang wafat Ini punya anak Jadi ibunya Dapat Seper enam Lalu Sisanya Diberikan Kepada Satu anak laki Dan satu anak perempuan Jadi total Hartanya Tadi Seperlapan Dikasih istrinya Dulu Lalu total Hartanya Tadi Seper enam Diberikan Ke ibunya Sisanya Setelah dipotong Istri Dipotong Ibunya Baru diberikan Kepada Anak laki Dan anak perempuan Lidza karimith Sulhazil Un sayang Anak laki Laki Dapat Dua bagian Dari anak Perempuan Jadi Laki Dua bagian Perempuan Satu bagian Jadi Kalau Anak laki Satu Perempuan Satu Berarti Ada tiga bagian Sehingga Sisanya Anda bagi Tiga Gampangnya Begitu Sisanya Anda bagi Tiga Dua bagian Dikasih laki Satu bagian Dikasih Perempuan Wallahu'ala Tidak 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 Kami membagikan sawah kepada semua anak-anak perempuannya. Tiga orang, Ustaz, anak perempuannya. Tapi anak yang laki-laki tidak dapat. Dan saat ini masih tersisa satu bidang sawah lagi. Saat pertanyaan ini kami tulis, Ibu kami juga sudah meninggal, Ustaz. Dan kami tinggal lima bersaudara. Satu perempuan dan satu laki-laki sudah meninggal. Masing-masing dari saudara kami tersebut sudah berkeluarga dan mempunyai anak. Nah, pertanyaannya, harta yang sekarang masih ada, bagaimana sebaiknya cara pembagian warisannya sesuai tuntunan agama Islam, Ustaz? Demikian atas jawabannya, Jizia Qulahu Khair. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullahi wabarakatuh. Perhitungan dan pembagian waris seperti yang dilakukan sebelumnya, itu berlawanan sekali dengan apa yang ada dalam syariat Islam. Itu perhitungan seperti itu tidak diperkenankan dalam syariat Islam. Lalu, apa solusinya? Solusinya adalah dihitung kembali semua waset. Baik yang sudah terjual maupun yang belum, yang tersisa. Dihitung semua, kemudian dihitung ulang sesuai dengan syariat Islam. Nah, itulah bagian dari masing-masing. Jadi, dihitung ulang. Karena yang kemarin itu, ada orang-orang yang terdolimi, yaitu anak-anak, laki-laki yang tidak diberi. Walaupun itu dikatakan ini adalah budaya orang Minang. Tetap ini tidak dibenarkan dalam syariat Islam. Kalau memang mau kembali kepada syariat Islam, ya inilah tuntunannya. Jadi, dihitung kembali semuanya dan dihitung kembali hak dari mereka. Dihitung kembali aset dan dihitung kembali warisan semua. Lalu, itulah hak masing-masing. Baik yang sudah wafat maupun yang masih hidup sekarang. Wallahu'alam. Tidak, Ustaz. Jazakallah. Atas jawabannya. Semoga bermanfaat kepada Asmi Sharif di Jakarta. Pertanyaan berikutnya, Ustaz. Masih dari website. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah, Afan, dari Suyono di Lampung, Ustaz. Ayah saya meninggal dengan meninggalkan ahli waris satu istri dan empat anak laki-laki dan dua anak perempuan dari tiga istri, Ustaz. Nanti dulu, gimana tadi? Tadi ngomong satu istri. Satu ahli waris dari satu istri, empat anak laki-laki, dan dua anak perempuan dari tiga istri, Ustaz. Terus, terus pertanyaannya? Istri pertama sudah meninggal duluan dengan meninggalkan satu anak laki-laki dan satu anak perempuan. Tentu, satu laki, satu laki dan satu anak perempuan. Terus? Istri pertama, Ustaz, ya. Istri yang kedua juga sudah meninggal duluan dengan meninggalkan dua anak laki-laki dan satu anak perempuan. Oke. Lalu, istri yang ketiga yang sekarang masih hidup dengan satu anak laki-laki. Ayah saya meninggalkan sebidang tanah beserta rumah dan sebidang sawah. Yang saya tanyakan, berapa bagiannya masing-masing dari harta berupa tanah tersebut, Ustaz, Barakallahu Fikm. Oh, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu Rasulullah, ya Bapak. Berarti Bapak ini meninggalkan anak, kita hitung lakinya, ya. Lakinya satu, ini dua, tiga, empat. Empat laki. Ya. Empat laki. Dua perempuan. Dua perempuan. Ya. Empat laki, dua perempuan. Berarti Bapak ini meninggalkan empat laki-laki dan dua perempuan dan satu istri. Nah, gitu. Satu istri. Istri sebelumnya sudah wafat. Berarti berapa apa bagiannya? Nah, berarti bagiannya sederhana, kan. Seperti ini adalah istrinya seperlapan. Lalu sisanya dibagi kepada empat laki-laki dan dua perempuan. Ya. Laki-laki dua bagian, perempuan satu bagian. Wallahu alaihi wa sallamu. Tidak, Ustaz. Izzakalohi atas jawabannya. Semoga bermanfaat kepada Bapak Suyono di Lampung. Alhamdulillah sudah ada penelfon masuk, Ustaz. Ya, Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum, Fatmo TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Bapak Rashid di Jakarta, Bapak, ya. Silahkan, Bapak, pertanyaannya. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rashid. Iya, Pak. Begini, Pak Ustaz. Saya kan statusnya seorang pensiunan PNS. Pensiunan PNS, oke. Ketika nanti saya meninggal, itu peraturan pemerintahnya itu bahwa saya ada gaji atau pensiun terusan selama 4 bulan. Pertanyaan saya, apakah ini warisan atau apa statusnya, Pak Ustaz? Ketika itu nanti kan anak-anak yang menuruskan misalnya, Pak Ustaz. Aduh, waris lah. Pertanyaan itu, apakah harus saya beritahu? Mungkin anak-anak nggak tahu kalau soal gaji terusan ini, Pak Ustaz. Itu saja, Pak Ustaz. Apakah warisan dibagi seperti sistem waris atau apa? Terima kasih, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rasid di Jakarta, terima kasih atas pertanyaannya. Amir Syafatwa TV dan pendengar radio semuanya. Ini selalu ditanyakan masalah uang pensiun sebenarnya. Apakah uang pensiun ini uang warisan? Jawabannya, iya. Pensiun ini warisan, Pak. Loh, kenapa bisa demikian? Karena pensiun itu adalah hasil keringat pewaris. Si A bekerja. Tentu setiap bulan gajinya dia akan dipotong untuk masa pensiun dia. dipotong atau tidak dipotong yang jelas dia mendapatkan pensiun karena pekerjaan yang dia lakukan selama sekian tahun lamanya. Karena pekerjaan itu, karena jasa dia selama sekian tahun lamanya dia bekerja, maka diberikanlah uang pensiun ketika dia sudah tidak aktif kembali. Bahkan sampai dia wafat pun masih diberikan. berarti uang pensiun itu hasil keringat yang bersangkutan. Nah, untuk itu uang pensiun ini termasuk bagian dari warisan. Yang berhak adalah para ahli waris, yaitu istrinya, anak-anaknya. Dan yang lain jika memungkinkan. Wallahu'alam bismillah. Tuhi Ibu Ustaz, Jazakulamu Khairun atas jawabannya. Semoga bermanfaat kepada Bapak Rashid di Jakarta. Pertanyaan berikutnya Ustaz dari website Bismillah. Saya Asih dari Kalimantan Barat mau bertanya mengenai pembagian warisan. Bapak saya sudah wafat meninggalkan seorang ibu kandu, seorang istri, dan dua orang anak. Satu orang anak laki-laki, dan satu orang perempuan. Berapa bagian masing-masing Ustaz? Jazakulamu Khairun. Bismillah. Alhamdulillah. Salatu wassalam. Rasulullah wa baat. Subhanallah. Ini pertanyaan sama, persis dengan ibu bapak tadi dari mana itu ya? Yang wafat meninggalkan ibu kandung, istri, satu anak laki, dan satu anak perempuan. Ini pertanyaannya persis sama. Persis sama. Jadi jawabannya sama. Karena kasusnya sama. Satu anak, satu ibu, ibu kandung, istri, satu anak laki, satu anak perempuan. Persis. Berarti jawabannya apa? Sama. Istri seperlapan, ibu seperenam, sisanya diberikan kepada anak-anak, laki dua bagian, perempuan satu bagian. Wallahuala. Nah, Ustaz, Masya Allah. Jazakal, semoga bermanfaat kepada yang bertanya. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, kami bacakan dari redeksi di website. Dari Anisah di Jawa Timur. Bismillah, ayah saya sudah meninggal 10 tahun yang lalu. Waris baru dibagikan ke anak-anak oleh ibu saya. Ayah meninggalkan toko yang dikelola abang saya dan beberapa tanah juga rumah untuk ditinggal, Ustaz. Ibu membagi waris berdasarkan pertimbangan sendiri dengan mengira-ngira nilai aset saat ini karena memang untuk toko dan rumah tidak mungkin dijual. Kami lima bersaudara, dua laki-laki dan tiga perempuan. untuk toko karena dikelola abang A, jadi oleh ibu diberikan ke abang A beserta barang dagangannya semua. Singkat cerita ibu yang membaginya dan kami semua nurut. Namun sepertinya masih ada ganjalan dari abang B karena mendapatkan bagian yang menurutnya lebih kecil dari abang A, Ustaz. Saya takut ganjalan dari abang B ini akan membuat ibu saya harus mempertanggungjawabkan nanti di akhirat karena membagi dengan pertimbangan pertimbangannya sendiri dan berharap kerelaan dari yang lain apabila ada ketidakadilan. Bagaimana solusinya Ustaz? syukron jezakalahu khairun ya, Bismillah Alhamdulillah Salatu wassalamu ala Rasulullah wa ba'd pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio semuanya inilah kalau kita contoh inilah kalau kita tidak kembali kepada Al-Quran dan ketentuan syariat Islam ketentuan Rasulullah yang terjadi adalah hawa nafsu kejahilan dan perasaan maka akibatnya adalah pasti akan terjadi gesekan di sana sini karena pijakannya tak ada pijakannya hanyalah perasaan pribadi kasus seperti ini seharusnya menjadi pelajaran buat kita pendaknya kita dalam bersikap dalam bertindak khususnya dalam pembagian ilmu waris ini janganlah kita bertindak dan melakukan pembagian berdasarkan perasaan sendiri jangan pendaknya kita bertanya kepada orang yang benar-benar memahami Al-Quran jangan bertanya kepada teman jangan bertanya kepada siapa yang anda kenal yang penting berpeci putih dan berbaju kuku pakai sarung tidak tanyalah kepada orang-orang yang benar-benar faham tentang hukum Quran dan hadith Rasulullah dengan kaedah-kaedah yang para ulama jelaskan jangan sembarangan karena ini berkaitan dengan hak orang lain jika tidak akan terjadi kezoliman kezoliman di sana sini ini memang banyak terjadi di masyarakat kita inilah solusinya kemudian catatan yang kedua adalah janganlah seorang ibu seorang istri ketika ditinggal wafat suaminya merasa dan menganggap bahwa harta peninggalan suami ini milik dia jangan tidak ibu-ibu yang seperti ini kembali ke jalan Allah jangan menjadi ibu-ibu penguasa seperti ini yang muncul terjadi di masyarakat adalah munculnya ibu-ibu penguasa ketika suaminya wafat dia menjadi sosok penguasa terhadap harta suami bisa jadi satu dari dua kemungkinan seperti kasus sebelumnya apa itu dia akhirnya membelanjakan menggunakan harta suaminya sesuka dia membagi harta warisan sesuka dia kepada orang yang dikehendaki seperti pada kasus ini atau dia menahan warisan tidak dibagi sama sekali seneng aja dia memegang harta warisan itu nanti kalau ibu wafat terserah kalian kalian mau bagi apa terserah tapi selama ada ibu jangan coba kalian pegang ini punya ibu waduh penguasa penguasa na'udzubillah jangan jangan jadi ibu penguasa tapi jangan jadilah seorang ibu yang memang mengamalkan dan menjalankan tuntunan syariat islam lalu apa solusinya sekarang sudah terjadi seperti kasus si penanya di Surabaya ini ya hendaknya semuanya dikembalikan kepada perhitungan secara syari mungkin berat bagi siapa bagi mereka yang sudah terlanjur mendapatkan jata toko berserta asetnya wah dia sudah berpegang teguh dengan omongan si ibu ya tentu ya dia nasihati kembali karena ada yang satu merasa terdolimi dia mendapatkan sedikit sekali padahal sama-sama lelaki jadi inilah pentingnya kita kembali kepada Al-Quran kalau saya mengatakan hitung kembali sesuai dengan syariat islam karena pembagian sebelumnya itu tidak dibenarkan dan juga harta yang dibagi-bagi oleh ibu itu hartanya bukan milik ibu tapi itu milik sang suami ibu ini jadi ibu itu tidak berhak membagi harta sesuai dengan apa yang dia inginkan saja jadi sekarang hitung kembali hitung ulang lalu bagi sesuai dengan ketentuan syariat islam wallah wa'alam masyaallah jazakullahi khumusat atas jawabannya semoga bermanfaat kepada ibu anisa di jawa timur pertanyaan berikutnya dari redaksi website kami bacakan bismillah assalamualaikum ustad ini adalah contoh kasus di keluarga saya bapak mertua saya mempunyai empat orang anak satu laki-laki suami saya dan tiga orang anak perempuan sekarang ini bapak mertua saya sekarang ini bapak mertua sudah saya mendirikan rumah dengan uangnya sendiri di atas tanah milik anaknya yang laki-laki itu suami saya dengan seizin anak-anak laki-lakinya tersebut sekarang ini bapak mertua saya dalam keadaan sehat dan sudah membuat surat pernyataan bahwa jika seandainya beliau nanti meninggal dunia suatu saat rumah yang dibangun di atas tanah anaknya yang laki-laki tadi akan dihadiahkan seluruhnya untuk satu anaknya yang laki-laki tersebut dan ketiga anak perempuannya yang tidak boleh menuntut apapun di kemudian hari surat pernyataan tersebut ditandatangani oleh beliau istri beliau yang sudah meninggal dunia dan keempat orang anaknya pertanyaan saya ustad apakah yang diperbuat mertua saya diperbolehkan syariat dan penghadiahan rumah tersebut kepada anak satu laki-lakinya dengan syarat kalau beliau sudah meninggal diperbolehkan mohon jawabannya ustad jazakalahu khairan ya bismillah alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd jadi pertama jika itu dinilai hibah maka hibah seperti ini tidak diperbolehkan kenapa karena diberikan kepada satu anak yang lain tidak seperti sabda rasulillahi assalam kepada bashir ala ansari apakah semua anak mu kamu kasih seperti ini tidak akhirnya rasulillahi assalam mengembalikan dan melarangnya jadi bapak ini kalau mau ngasih rumah ini ya kasih kepada semua anaknya kalau enggak kalau ngasih satu jangan tidak boleh itu namanya tidak adil dan itu kedoliman jadi tidak boleh diberikan kepada satu yang lainnya tidak ini akan menimbulkan konflik yang luar biasa di kemudian hari ya ketidak adilan yang kedua jika ini adalah wasiat sepertinya saya menilai ini wasiat memang karena kepemilikannya diserahkan setelah ayahnya wafat berarti ini wasiat kalau wasiat kemudian nanti ayahnya wafat maka itu tidak boleh direalisasikan walaupun sudah ditanda tangani oleh sang istrinya yang sudah wafat ditanda tangani oleh semua anak secara hukum syari'i tidak boleh direalisasikan dikembalikan dulu kepada ahli waris dihitung dulu secara warisan berarti yang jadi warisan adalah bangunannya saja tanahnya tidak dihitung secara syari'i lalu setelah itu terserah mereka keputusannya seperti apa yang jelas dikembalikan dulu secara syari'i setelah itu mereka punya hak untuk menentukan wallah semoga bermanfaat kepada yang bertanya alhamdulillah sudah ada penelpon masuk boleh kita angkat assalamualaikum fatwa tv iya waalaikumsalam dengan siapa dimana ibu dengan hamba Allah di Bekasi baik silahkan ibu pertanyaannya pak ustad assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi barakatuh silahkan ibu izin bertanya pak ustad saya itu lima bersaudara laki dua orang perempuan tiga televisinya dikecilin ibu dari telepon aja ibu ini kemarin itu kebetulan kan ada ada bagi waris pak ustad iya udah sesuai dengan syariat anak laki dapat dua kali dari anak dari perempuan tapi setelah dibagi dibagi tujuh kebetulan anak lakinya ikhlas membagi lagi disamakan dengan anak perempuan itu gimana pak ustad saya gak diajak ibu saya gak diajak ibu ya saya kok gak diajak ibu sama temen-temen di fatwa tv ibu ya kata anak-anak yang di belakang setuju bu katanya iya ibu terima kasih iya iya makasih bercanda ibu pak ustad iya ibu ya sama-sama ibu ya bismillah alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulullah nah inilah contoh seperti yang saya jelaskan di atas tadi jadi pembagian waris dilakukan dulu sesuai tuntunan syariat si laki umpama dapat 100 juta anak laki 100 juta masing-masing laki 100 juta 100 juta lalu anak perempuan dapat 50 juta 50 juta 50 juta anak perempuannya dah semua tahu nih kalian dapat ini sudah oke lalu anak laki bilang sudah ya kalau gitu saya mau berbagi kepada saudara perempuan saya saya mau samain deh kesian saudara saya nih 25 juta saya kasih adik saya atau kakak saya perempuan sehingga saya dengan dia sama 75 75 bolehkah ini boleh ibu tidak ada masalah kenapa karena yang dibagi itu haknya dia sesuatu sesuatu yang sudah menjadi haknya dia gitu ya kok bisa iya karena kan waris sudah dibagi sesuai tuntunan syariah kepada masing-masing lalu masing-masing setelah menerimanya membagikan kembali kepada orang lain itu kan hak dia ya ini boleh yang tidak diperbolehkan adalah warisan tidak dibagi sesuai syariat islam tiba-tiba dibagi rata udah kita bagi rata aja nah ini yang problem jadi tidak boleh atau warisan dibagi sesuka hati seperti contoh-contoh kasus-kasus di atas tadi dibagi sesuka hati ibunya ini dikasih banyak ini dikit ini dikasih ini gak dikasih nah ini yang tidak dibenarkan dan ini yang bernilai kezoliman dalam syariat islam ya semoga bisa difahami dengan baik wallah wa'alam masyaallah jazakullah akhir-akhir atas jawabannya semoga bermanfaat kepada yang bertanya di bekasi usad alhamdulillah sudah selesai untuk pertemuan kali ini alhamdulillah jadi ditutup dengan pembagian waris ibu dari bekasi masyaallah ikuti islam azakumullah para pemisah Fatwa TV dan juga para pendengar radio dimanapun anda berada demikianlah interaktif pada sore hari ini semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kita dan kita bisa mengambil faedahnya dan kami informasi juga untuk saksikan program live interaktif seputar agama di setiap hari Senin sampai Jumat di sore dan malam harinya bersama pemantai anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad dan anda juga mengakses di www.deanfatwa.com dan kami kru yang bertugas mengucapkan jezak mulakan atas partisipasinya mohon maaf bila ada kesalahan kita tutup subhanallah alhamdulillah 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 wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah dan pendapat imam al-muzani muzani ini syafi'i terima kasih Terima kasih.